Intro Kita satukan agar masih banyak pekerjaan ke depan, tetapi memang dengan tidak berjelangnya pengakulan keputusan LPG tahun berhubungan sini, pastinya menutup pintu untuk kita, untuk menjalankan fungsi dan tugas kita. Paripurna Rancangan Peraturan Daerah dan LKPJ Bupati Humbang Hasundutan tahun anggaran 2019 yang digelari Aula DPRD setempat, kembali gagal digelar. Lantaran hanya dihadiri 12 orang anggota Dewan dari 25 anggota Dewan yang ada. Lantaran tidak korum, akhirnya Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Ramses Lumban Gaul, menutup sidang paripurna dan akan menyampaikan hasil yang ada kepada Gubernur Sumatera Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang tercatat dikritik, mungkin sedikit saja kebuat, dan inilah permohon kami, permohon maktami kepada masyarakat Rumbang Hasundutan, ya untuk menyesahkan pertanggung jawaban perhubungan anggaran untuk tahun anggaran 2019 menjadi keputusannya dikerahkan kepada Gubernur. Oleh karena itu Ketua Asuswa tadi pasal 126 tadi, ayat 6, PP12 tahun 2000, eh, oh, tadi kita, tadi, ya pasal 126, ayat 6 tadi, kalau tidak korum, maka rapat tidak dapat menanggung keputusan dan boleh menyelesaianya diserahkan kepada Gubernur. Oleh karena itu, Ketua sebagai lembaga, meskipun kita serahkan kepada Gubernur, saya inginkan supaya kita buat surat secara resmi dan kronologi semua rapat paripurna ini kita buat sebagai lampiran. Demikian mungkin Ketua. Terima kasih. Tapi ketidakhadiran legislatif 10, bagaimana eksekutif menikah ini? Itu kan, ini kan gawainnya legislatif, Pak. Kalau tidak hadir, ya apalah. Paling kami, sebatas lobby paling kami. Kalau untuk dia hadir, tidak hadir, lah orang itu. Apakah ada kemungkinan seperti itu, Pak Lautara, DPRD kemarin pernah menolak dan tidak menghadiri? Apakah ada kemungkinan Pemkap membahas melakukan izin-izin lain, misalnya izin prinsip untuk memuluskan ini? Izin lain? Nah, Pemkap taput pernah melakukan ini tanpa disetujui DPRD, tapi mulus, gitu. Nah, strategi apa akan dilakukan Pemkap gitu, untuk bahwa ini situasi biasa-biasa gitu. Dengan seperti ini, maksudnya, Pak Lautara, Pak Wakil, kan? Pemkap, bagaimana selanjutnya? Ya, Pemkap bisa saja, kok. Membuat suatu kebijaksanaan dalam artinya, karena memang tidak ini ya, tidak korum ya. Bisa saja, Pemkap mengambil kebijaksanaan ini berkada, nantinya. Nah, dengan pengkada, terus langkah dari pengkada ini bagaimana? Karena kan selama ini kan sudah terjadi empat kali. Wah, itu lah, persetujuannya dari ini nanti kok, Gubernur Secu Departemen Dalam Negeri. Jadi, oke lah, Pak Wakil, kan? Di sini kemungkinan kan ada artinya komunikasi antara pemerintah dan selatikan orang. Nah, sebenarnya itu bagaimana? Sebetulnya tidak kurang. Lobby-nya juga, dari unsur ketua dewan juga ada kok kepada orang-orang. Lobby-nya ya, dari pemerintahan juga. Saya saja dari ketua partai. Lobby saya, dok, untuk hadirkan. Bukan, buktinya ketua praksi hadir. Saya kan ketua Gerindra. Jadi, dengan seperti itu, berada upaya-upaya. Ada upaya-upaya juga. Tiba-tiba juga seperti ini, itu bagaimana? Apalagi itu, hak dia kan? Dari pemerintah sendiri, Bapak sebagai wakil bupati, bagaimana sih kinerja Pemkap sendiri, wakil bupati menilai, untuk tahun 2019? Bagus. Bagus. Tidak ada kelemahan itu. Tidak ada program yang gagal gitu? Yang gagal. Kalau itu sih, Bapak udah lebih tahu lah. Yang analisa itu bukan cermin, bukan? Tidak bisa kan, ya kan? Kami hanya sebagai pelaksana. Jadi, yang jadi cermin, andalah dari pers. Mantap. Baru yang kedua, Pak Wakil. Ada tadi wawancara saya. Regional 2, Sumatera Utara, Ben Nandus, Matulina Baban, Tudetip Indonesia.